Saya akan mereview dog food merek Royal Canin ini. Sekaligus saya akan ajak The Poodle untuk cobain. Mau tau seperti apa review kali ini? Tonton terus videonya ya! Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kelly & Lilo The Poodle. Jadi, saya baru aja beli dog food baru untuk The Poodle, yaitu merek Royal Canin ini. Dan saya akan review dog food ini dari kandungannya, bentuknya, dan reaksi The Poodle saat cobain dog food ini juga. Tapi sebelum kita lanjut, tolong bantu subscribe channel kami ya! Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video-video kami. Siapa sih yang gak tau merek Royal Canin ini? Royal Canin adalah salah satu brand yang paling terkenal di kalangan pencinta anjing dan kucing. Dan brand ini juga salah satu brand yang paling sering disebut kalau kita bahas tentang dog food. Jadi, langsung aja kita bahas ya. Oh iya, by the way, saya gak di-endorse sama sekali ya. Pertama, dari segi kemasan. Kemasan Royal Canin untuk Poodle dewasa ini berbentuk fresh pack yang sudah ada zip sistemnya. Jadi, kalau kalian beli dan buka kemasannya untuk memberi makan anjing kalian, kalian bisa tutup lagi setelahnya. Jadi, gak perlu khawatir untuk penyimpanannya ya. Dan kebanyakan merek dog food sekarang sudah pakai sistem zip lock ini sih. Dari desainnya, sangat khas ya dengan logo Royal Canin yang tercetak besar dan ada gambar anjing pudel di bawahnya. Dari desain kemasan membuat kita sebagai pembeli lebih mudah melihat untuk anjing jenis apa dog food ini dibuat. Karena Royal Canin mengeluarkan varian yang berbeda-beda tergantung dari breed anjing tertentu. Warnanya didominasi oleh warna keemasan dan putih. Bagian belakang ada penjelasan mengenai fungsi dan kelebihan dog food ini untuk anjing kita. Ada juga takaran penyajian yang bisa membantu kita dalam memberikan porsi yang tepat untuk anjing kita. Dan ada juga kandungan atau ingredients dari dog food ini yang tertulis dalam sembilan bahasa. Banyak banget ya. Mungkin karena target market Royal Canin ini worldwide ya. Terima kasih. Nah itu dari kemasan, sekarang akan saya buka Dan kita akan lihat bentuk dari dogfoodnya seperti apa Bentuknya kecil dan unik Menurut info yang saya baca di website Royal Canin Royal Canin kibble ini didesain khusus untuk bentuk moncong dari anjing pudel Tekstur dan bentuk yang unik memudahkan anjing pudel untuk mengambil dogfood ini Dan membantu menjadikan kebiasaan mengunyah yang baik untuk anjing pudel Serta baik untuk kebersihan gigi anjing Sekarang akan saya ajak the pudel untuk cobain dogfood ini ya Sebenernya sebelumnya saya sudah pernah membeli merek Royal Canin ini Tapi baru sekarang saya review seperti ini Dari dulu the pudel sangat suka dengan merek ini Selain merek ini juga saya pernah beli merek lain Seperti Nether Bridge, Kitchen Flavor Dan bahkan dogfood yang tanpa merek pun sudah saya cobain Tapi memang yang paling mereka suka adalah merek ini Sekarang saya akan bahas kelebihan dari dogfood ini Jadi Royal Canin ini menyesuaikan kebutuhan nutrisi dan diet yang optimal Yang dibutuhkan oleh setiap breed Khusus untuk Royal Canin Poodle Adult ini Diformulasikan khusus untuk anjing pudel Dan kandungannya antara lain Asam lemak omega 3 Seperti EPA dan DHA Nutrisi ini bersama dengan kandungan protein yang lain Dapat membantu mendukung proses pertumbuhan bulu yang sehat Kibul dari Royal Canin ini mengandung Kalsium chelation Dan mineral yang dirancang khusus untuk mendukung kesehatan gigi anjing Dan memperlambat pembentukan karang gigi Dogfood ini juga membantu menjaga otot pudel Agar tetap aktif dengan adanya kandungan protein dan L-carnicin yang disesuaikan Bentuk, ukuran, tekstur, dan formula kibul disesuaikan secara khusus untuk anjing pudel Banyak hal positifnya kan untuk pudel kalian? Oh iya, dari segi harga Memang Royal Canin ini lebih mahal Bila dibandingkan dengan merek lain yang pernah saya beli Tapi saya rasa memang merek ini sangat cocok untuk anjing pudel ya Anjing pudel saya selalu terlihat berebut setiap kali saya memberikan dogfood ini Kita lihat nih aktivitas The Poodle saat kita suruh cobain Royal Canin ini Nah, kurang lebih seperti itu ya review saya tentang merek Royal Canin ini Gimana kalau kalian? Udah pernah coba belum? Atau ada merek lain yang kalian rekomendasikan ke saya? Bisa tulis di kolom komentar ya Sampai disini dulu aja ya teman-teman video kali ini Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya ya Bye-bye